Selamat pagi Indonesia, kami sekarang berada di Jepang. Hari ini tanggal 31 Desember 2021, akhir tahun ini udara sangat dingin. Pas musim dingin, ini di tempat saya salju turun yang ketiga kali turun di tempat saya, daerah Inhabi, Provinsi Miuk. Ini saljunya temannya, kita lihat di sini. Ini pohon pokat saya ini, sudah kisar 3 tahun saya tanam ini. Karena udara dingin terlalu banyak, membesarnya sisa. Ini dia, sudah memutih dia. Di sini ada bunga tulip saya tanam, untuk bulan 3 nanti mungkin bisa berbunga bagus. Ini dia, mobil saya dan parkir di rumah. Ini nampak timan yang putih, ini adalah salju. Lagi turun. Sudara berkisar 3 derajat celcius. Sekarang di Jepang musim dingin, tahun ini berkisar ketiga kali ini turun di tempat saya. Ini nampak rumah penduduk temannya. Ini nampak di depan rumah saya. Dan ini ada di taman di depan rumahku. Mungkin malam ini saljunya, tambah lebat juga turun ya. Ini di atas bunga salju. Kita ke jalan raya dulu ya, kita lihat apakah ada orang lewat nanti ya. Ini bunga sakura, ini bunga sakura. Oh bonsai sakura gitu. Oh daunnya bergugur dia kan. Nanti kisar bulan 3 mengeluarkan bunga dia. Ini ya, ini bunga-bunga saya ini. Kita ke jalan raya ya. Oh, kita hidupin di dalam mesin ya. Bumat keluar. Ini di jalan di depan rumahku ya. Ini nampak. Oh, kalau di jalan asfal ini. Oh, salju belum Belum kental dia. Masalahnya, kalau jalan kan kena sinar mata. Dia agak panas dia itu. Tapi kalau di Di pekerangan rumah orang Udah mulai memutih dia. Kemarin baru mencair salju disini. Ada kisar 20 cm. Mungkin besok lebih tebal lagi. Malam ini diperkirakan akan turun. Ini rumah penduduk Di sekalir-keliling rumahku Di perumahan Neopolis Toinco Inawe Provinsi Nye. Ini pakar dari depan rumahku tadi. Cantik sekali. Yang saya bikin sendiri dari bambu. Di Jepang itu Timan orang gak nampak itu. Tadi lagi di rumah semua. Istirahat. Capek tiap hari kerja. Nah, ini yang saya bikin sendiri Sebagai lampang tahun baru. Kalau akhir tahun. Bikin begini. Terbuat dari bambu dan hiasan bunga. Ini bonsainya Timan ya. Bonsai depan rumahku. Salju lagi turun. Enak juga kalau gini dinginnya. Kalau enggak. Kalau anginnya enggak ada. Enak juga dinginnya. Tapi kalau angin kencang. Telingnya kayak disayat. Sakit dia. Karena kedinginan. Ini dia. Kita lihat kesini ya. Biar nampak. Kita tunggu pun orang nanti. Enggak ada yang nampak itu. Begitulah di Jepang. Semua capek. Setirahat. Atau karena dingin. Di rumah semua. Mana tahu besok. Saljunya lebih lewat. Kita coba ambil videonya lagi ya. Ini ya. Udara berkisar. 43 derajat lah. Ini belum sampai 0 derajat kukira. Karena saljunya agak berat nampaknya. Saljunya itu agak berat. Kalau agak berat dia. Berarti. Belum gitu dingin. Kalau ringan dia nampaknya terbang gitu. Baru. Baru dingin dia. Ini nampak ya teman. Mana tahu kalau mau lihat salju. Kalau di Jepang berkisar. Akhir bulan 12. Sampai bulan 2. Kalau sakura. Pertinggalan bulan 3. Sampai bulan 4. Ini. Cantik dia dipakar. Bambu saya. Rumah saya. Sampai jumpa lagi teman ya. Kita sambung lagi ya. Assalamualaikum.